Kerajaan Kalinyamat adalah kerajaan Jawa Pada abad ke-16 yang berpusat di Jepara Baik Kalinyamat maupun Jepara Awalnya adalah dua kalibat yang terpisah Yang tunduk pada Kerajaan Demak Sepeninggal Pangeran Trenggono Kerajaan Demak ketiga Kalinyamat membawahi Padi Jepara, Juwana dan Rembang Sebagai wilayah kekuasaannya Pada masa kepemimpinan Ratu Kalinyamat Kerajaan Kalinyamat mempunyai peran yang sangat penting Dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam Bukti peran Ratu Kalinyamat dalam bidang agama Tampak dalam peninggalannya berupa masjid Di desa Mantingan Kesamatan Tahunan Kabupaten Jepara Salah satu cara Ratu Kalinyamat Dalam mengembangkan Islam Dengan menggunakan seni dan budaya Kesenian dapat dimanfaatkan sebagai serana dakwah Dan penyebaran agama Islam Pada masjid dan makamnya di Mantingan Terdapat ukir-ukiran yang terbuat dari batu Yang mengandung budaya bernuansa Hindu Juga mengandung budaya yang bernuansa Islam Disana terdapat proses akulturasi budaya yang harmonis Penobatan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jebara Ditandai dengan sengkalan Terus karyo tataneng bumi Sengkolo atau sengkalan adalah sandi penulisan tahun Dengan kalimat yang tiap kata atau bendanya Merupakan perlambang dari suatu angka Berdasarkan sesunan benda pada kalimat yang bersangkutan Sengkalan kemudian dapat diwujudkan dalam bentuk visual Menjadi gambar yang melambangkan suatu tahun spesifik Ratu Kalinyamat Naik Tahta Bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 956 Hijriah atau 10 April 1549 Masehi Berdasarkan condra sengkolo Angka 1549 diartikan menjadi 9 terus 5 karyo 4 tataneng Dan 1 bumi Yang kemudian dibaca menjadi Terus karyo Tataneng Bumi Dalam bahasa Indonesia Slogan terus karyo tataneng bumi Berarti Terus berkarya menata Atau menjaga bumi Bagi masyarakat Jepara Condra sengkolo tersebut dimaknai Sebagai prinsip hidup Bahwa selagi masih bernyawa Manusia harus terus menerus berkarya Untuk menjaga bumi Karena keselamatan bumi adalah tanggung jawab manusia Condra sengkolo itu sudah dibuktikan Ratu Kalinyamat pada masa kekuasaannya Puncak kejayaannya terjadi di pertengahan abad 16 Ketika Kalinyamat dimimpin oleh Ratu Kalinyamat Atau Retno Kencono Selama 30 tahun Yaitu dari 1549 Hingga 1579 Pada tahun 1551 Dan 1574 Kalinyamat melakukan ekspedisi ke Melangka Portugis Untuk mengusir Portugis dari Hindia Timur Sekaligus meluaskan kekuasaannya ke luar Jawa Seperti Kalimantan Barat dan Pulau Bawean Yaitu pulau yang terletak di Jawa Timur Kurang lebih 120 km di utara Kresik Wilayah Kalinyamat terletak kira-kira 18 km Ke arah berdalaman dari Jepara Pada abad 16 Wilayah tersebut menjadi lokasi pemerintahan Kota Pelabuhan Jepara Konon Kalinyamat didirikan oleh seorang nakoda Asal Tiongkok bernama Wintang Yang kapalnya kandas di tepi pantai Jepara Sesampainya di Jepara Dulu bernama Jungmara Wintang dalam keadaan melarat Ia lalu dibantu Belajar bahasa setempat Oleh orang sebangsanya Yang lebih dahulu masuk Islam Kemudian ia diislamkan oleh Sunan Kudus Dan mengganti namanya menjadi Rakit Beberapa waktu setelahnya Ia mendirikan pendukuhan di tepi jalan Antara Kudus dan Jepara Yang secara bertahap menjadi tempat yang maju Dan berkembang pesat Ia kemudian mengabdi kepada Sultan Trenggono dari Demak Dan mempersunting salah seorang putri Sultan Trenggono Sebagai istrinya Menurut silsilah Kerajaan Demak Putri tersebut tercatat sebagai Ratu Arya Jepara Atau dalam babat Tanah Jawi Ia disebut sebagai Ratu Kalinyakmat Karena Wintang atau Rakit Menjadi menantu penguasa Kalinyakmat Otomatis menjadi anggota keluarga Kerajaan Demak Sebagai Pangeran Kalinyakmat Oleh Sultan Trenggono Ia diberi gelar Pangeran Hadirin Atau beberapa menyebutnya dengan Pangeran Hadlirin Pada tahun 1549 Keluarga Sunan Prawoto Sultan keempat Demak Dibunuh oleh Rangkut dan Kopta Suruhan dari Arya Penangsang Bupati Jipang Panulan Ratu Kalinyakmat Menemukan keris Kiai Betok Milik Sunan Kutus Menancap pada mayat kakaknya itu Maka Pangeran dan Ratu Kalinyakmat pun Berangkat ke Kutus Minta penjelasan Menurut babat Tanah Jawi Ratu Kalinyakmat datang Menuntut keadilan Atas kematian kakaknya Tetapi Sunan Kutus Mendukung Arya Penangsang Dalam konflik perebutan Tahtas peninggal Sultan Trenggono Ia menjelaskan Bahwa semasa muda Sunan Prawoto Pernah membunuh Pangeran Sekar Sedo Ing Lepen Ayah dari Arya Penangsang Jadi Sunan Kutus Melihatnya sebagai balasan Yang setimpal Ratu Kalinyakmat kecewa Atas sikap Sunan Kutus Ia dan suaminya Sultan Hadlirin Memilih pulang ke Jepara Di tengah jalan Mereka disergap Anak buah Arya Penangsang Pangeran Kalinyakmat Atau Sultan Hadlirin Tewas Konon Ia sempat merambat Ke tanah Dengan sisa-sisa tenaganya Sehingga oleh penduduk sekitar Daerah tempat meninggalnya Pangeran Kalinyakmat Disebut Desa Perambatan Selanjutnya Dengan membawa Jenasah Pangeran Kalinyakmat Ratu Kalinyakmat Meneruskan perjalanan Sampai pada sebuah sungai Darah yang berasal Dari Jenasah Pangeran Kalinyakmat Menjadikan air sungai berwarna ungu Dan kemudian dikenal Darah tersebut Dengan nama Kali Wungu Semakin ke barat Dan dalam kondisi lemah Kemudian melewati Pering Tulis Dan karena lelahnya Dengan berjalan sempoyongan Atau moyong-moyong Di tempat yang sekarang Dikenal dengan nama Mayong Jenasah yang dibawa Ratu Kalinyakmat Mulai mengeluarkan bau Ketika sampai pada suatu daerah Dan daerah tersebut Dinamakan dengan Purwogondoh Yang berarti bau Harum semerbak Perjalanan kemudian melewati Pecanghaan Dan sampai Kementingan Ratu Kalinyakmat Berhasil meloskan diri Dari peristiwa pembunuhan itu Ia kemudian melakukan Topo telanjang Di bukit Donor Rojo Dengan sumpah Tidak akan berpakaian Sebelum berkeset Kepala Arya Penangsang Pembunuh suaminya Kalinyakmat melakukan Rialdoh Mencucikan dan membersihkan jiwa Dan olah batin yang kuat Melalui lagu Topo Wuto Topo Wuto Sinjang Ritmo Banyak orang yang salah paham Dengan istilah ini Karena memaknainya Secara tekstual Yaitu bertapa Dengan telanjang bulat Dan menutup auratnya Dengan rambutnya yang panjang Akibatnya Banyak yang menjadikan Makam dan pertapaan Ratu Kalinyakmat Sebagai tempat Mencari berkah Atas profesi tertentu Agar dagangannya laris Hal itu sangat tidak mungkin Dilakukan oleh seorang ratu Yang dikenal Solehah Dan memiliki ilmu agama Yang tinggi Yang dilakukan Ratu Kalinyakmat Bukan dengan bertelanjang Melainkan menanggalkan Semua atribut Singgah sananya Sebagai ratu Untuk berbaur Dengan masyarakat desa Setempat Dengan kata lain Ratu Kalinyakmat Melepas seluruh Kepentingan duniawi Dan atribut sosial Yang dimiliki Untuk berjuang Demi kemaslahatan umat Dalam filosofi Jawa Topo Wudo Sinjang Rikmo Sebenarnya hanya Sanepo atau simbolik Dapat diartikan Bahwa ratu Kalinyakmat Berjihad Secara habis-habisan Baik menggunakan Seluruh harta Dan kekuatannya Untuk menyelesaikan Konflik Membangun jepara Serta melawan Penjajah Portugis Mulai dengan Usaha lahir Hingga Olah batin Yang berpasrah Diri kepada Tuhan Sepeninggal suaminya Eskalasi konflik Internal Kesultanan Demak Menjadi semakin meningkat Dalam pusaran Arus konflik ini Kalinyakmat menjadi Figur sentral Yang dipercaya Untuk menyelesaikan Demi mencegah Terjadinya Disintegrasi Demak Selain karena Kecakapan yang dimiliki Juga karena Dia memiliki Posisi kuat Dalam pemerintahan Yaitu sebagai Pewaris kerajaan Dia juga memiliki Sikap tegas Dan berani Dalam mengambil Keputusan Dengan modal inilah Ratu Kalinyakmat Menggunakan Memenang politiknya Untuk mengatasi Konflik Di Demak Sampai sekarang Tempat pertapaan Ratu Kalinyakmat Yang kerap disebut Jambul Uwanen Sering diadakan Upacara sedekah Bumi oleh Warga Kecamatan Keling Setiap malam Jumat Wagi Dipenuhi peziarah Yang datang Dari berbagai Daerah Para peziarah Kebanyakan Kaum hawa Yang ingin Cantik alami Seperti Ratu Kalinyakmat Mereka Relam mandi Di sungai kecil Yang ada Di dekat Petilasan Dan dibarengi Dengan semedi Selama Empat puluh hari Tapi Banyak juga Pesiarah Yang berburu Berkah Agar bisa Meneladani Laku hidup Ratu Kalinyakmat Menjadi Pemimpin Sukses Harapan Terbesar Ratu Kalinyakmat Untuk Mengalahkan Arya Penangsang Adalah Bantuan Dari Adik Iparnya Yaitu Hadiwijaya Bupati Pajang Karena Hanya dia Yang setara Kesaktianya Dengan Bupati Jipang Tersebut Hadi Wijaya Segan Menghadapi Arya Penangsang Secara langsung Karena sama-sama Anggota keluarga Demak Ia pun Mengadakan Sayambara Yang berhadiah Tanah Mataram Dan Padi Sayambara Itu dimenangkan Oleh Ki Ageng Pemanahan Dan Ki Panjawi Arya Penangsang Tewas Di tangan Danang Sutawijoyo Putra Ki Ageng Pemanahan Ratu Kalinyakmat Kembali naik Tahta Setelah Kematian Arya Penangsang Tahun 1549 Kemudian Kalinyakmat Demak Dan Jipang Menjadi Bawahan Pajang Yang dipimpin Oleh Sultan Hadiwijaya Meskipun demikian Hadiwijaya Tetap Memperlakukan Ratu Kalinyakmat Sebagai tokoh senior Yang dihormati Bahkan Hadiwijaya Tidak berniat Membawahi Kalinyakmat Begitu juga Dengan Ratu Kalinyakmat Yang tidak memandang Panjang Sebagai halangan Saat menjadi Penguasa Jebara Ratu Kalinyakmat Menerapkan Sistem Komenda Dalam perdagangan Jalur Laut Melalui sistem ini Kalinyakmat Berhasil Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Secara pesat Komenda Merupakan Salah satu istilah Ekonomi Yang berkembang Pada masa Kerajaan Islam Adanya sistem Komenda Pada masa itu Menandakan bahwa Pedagang asing Berperan besar Dalam kemajuan Perdagangan Di Nusantara Dua Kerajaan Islam Mulai mengadopsi Sistem Perdagangan Barat Yang ketiga Raja-Raja Islam Ingin mengembangkan Aktivitas Perdagangan Yang lebih Modern Keempat Perdagangan Masa Islam Bertujuan Mencari keuntungan Sebanyak-banyaknya Dan yang kelima Kerajaan Islam Telah mengatur Sistem Perdagangan Yang maju Terima kasih